Halo guys selamat datang channel ajio Pada video kali ini kita bakal lanjut lagi nih main game Digimon ready to test decode Terakhir kan di rumah gigimon Nah kemarin gue lupa ngesel nih di rumah gigimon ini ada NPC namanya bootmon Nah yang ini nih si NPC ini dia bisa ngerestore HP sama MP kalian Nah kemudian di rumah gigimon juga ada tempat disini itu item shop Nah di item shop ini kalian bisa ngejual maupun membeli barang-barang ya Kemarin kan ada gigi mushroom nah kita jual aja gigi mushroom ya Kemudian juga ini gue portable poti belum ada jadi kita beli aja deh 2 Oke kita lanjut lagi Jadi tadi ada email dari digitorin ya si digitorin ini dia minta bantuan dan nyuruh kita ke digi kolosium Oh ada cutscene nih si Niko Tapi sebelum lanjut gue mau ke gym dulu deh Oke ada email baru Nah ini tadi si Niko Ternyata dia juga minta bantuan Oke ini gue skip dulu deh ya Oke game nya udah selesai Lumayan lah nambah segini Oke kita lanjutkan lagi Jalan ke digitorin dulu biar nanti ga bolak-balik Nah ini dia si digitorin Oke jadi kata si digitorin itu si Akiho itu dia tiba-tiba menghilang Diminta bantuan kita buat nyari si Akiho Dan ada di daerah reload planes Itu tempat kemarin menemukan real Stella Jadi dari kolosium ini kita belok ke kanan ya Orang-oang-oang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang- Kemudian karena kita lagi quest sama si Digitorin Jadi kita gak bisa quest sama si Mikoni Kita harus kelarin dulu questnya si Digitorin Oke dari sini lulus aja Kemudian dari peta ini juga lulus aja ke arah utara Kalau misalkan kemarin kan memorial style itu belok ke kanan ya Terus adalah Lamo nih Dia kayak pake makota gitu Kita coba battle deh sama dia Siapa tau dapet makotanya kan Makota ini kostum ya Bisa kalian pake di Digimon kalian Untuk sekarang NPCnya tuh belum ada Tapi nanti ada NPCnya Yaitu si Devimon Oke ternyata gak dapet Kita lanjutin lagi deh ya Kena lagi sama Lalamon yang lain Kadang-kadang Digimon liarnya ini galak ya Kalau kita lewat suka disamperin Tapi ada juga Digimon yang takut Ini kata si Digimon Akibat dari memorial style yang kemarin sudah aktif Banyak Digimon di kota yang ingin berevolusi Nah salah satunya ini Contohnya si Punimon ini Oke ini dia tempatnya Disini nih Nah ini si Akiho Oh dia lagi ngomong sama 3 Digimon baby Tapi sayangnya dia diserang sama mereka Dan kita harus battle sama mereka Sebenernya battle ini gampang ya Cuman lama gitu Jadi ini bakal gue percepat aja deh ya Biar kalian gak bosen juga nunggunya Terima kasih telah menonton Oh si Akiho ngajakin kita buat battle di kolesium Dan kalau kita menang nanti si Akiho bakal ngasih tau tentang dirinya Tapi buat sekarang itu kita belum bisa ke kolesium ya Karena NPCnya itu belum ada Nah di video ini kita bakal ngerekrut NPC tersebut Oke sekarang kita jalan balik lagi buat ketemu sama si Niko Nah ini milinya Nah ini milinya Nah ini milinya Nah ini milinya jadi inilah kenapa tadi gue menyarankan untuk ngejalanin quest dari si piomon dulu kalau misalkan nelenin sini kok nanti kita balik lagi kolisium terus jalan lagi ke peta yang tadi selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia si nico kita ngomong sama dia jadi si nico ini dia pengen bertarung sama mamemon dan dia mengakui kalau dia tuh gak bakalan kuat kalau sendiri makanya dia minta bantuan kita dengan cara meminjam digimon kita oke kita kasih digivicenya nah sekarang kita jadi pakai nico nih kemudian si mamemon ini letaknya itu ada di bagian paling kiri peta ini ya datau di tepi pantai nah ini tinggal lurus aja kemudian yang di map ini kita langsung belok ke kiri kalau tadi kan si digitorin dia lurus kemudian memori austera tuh ada di sebelah kanan nah itu dia si mamemon mamemon ini dia meskipun bentuknya kecil tapi dia digimon ultimate ya dan bentuknya ini kayak bola bom gitu oh iya gara-gara pertarungan tadi spesial kita jadi krisi nih jadi kita langsung pakai aja ya oke dapet skill baru spin attack oke sudah selesai sekarang kita balik lagi ke karakter kita nah ada digimashroom lagi nih tadi gue lupa seharusnya kita tidak menjual digimashroomnya karena nanti dibutuhin nih buat digimon yang ada di kota seperti yang tadi castro sama digimon karena memori stela yang reload plan ini sudah aktif kembali banyak digimon yang di kota itu bakalan bisa berevolusi nah salah satu cara berevolusinya itu dia memakan digimashroom sepul hurusnya bukan CANS kalau dibandingkaninde bah seu kali ini !!" kub령 kau mina oh iya karena tadi dapat skill baru jadi sekarang kita pasang ya kemudian untuk skill ini tidak sembarangan ya karena setiap Digimon itu dia punya skill yang berbeda-beda kayak ini contoh si Gremon itu dia cuma bisa pakai skillnya itu skill api kemudian tangan sama listrik selain dari tiga skill itu dia nggak bisa nge-learn dari musuh ataupun pakai dan juga ada skill yang sebelumnya itu bisa kita pakai tapi sekarang tidak bisa kita pakai lagi Oh ada rumor namanya black devil itu di hutan dan si Nico ini mencoba untuk mengalahkan black devil itu nah ini si Bunimon kita langsung ngomong sama dia si Bunimon ini minta daging jadi langsung kita kasih aja kemudian gue pengen spiral nih nah ini di belakang punimon ada butmon nah si butmon ini nih yang tadi gue bilang yaitu minta request untuk makan digi mushroom di belakang dia katanya masih lapar dan minta untuk ngisap darah di gemun kita yaudah nggak apa-apa kita kasih aja ya soalnya nanti kan bisa diheal juga sebelum lanjut kita ngeheal dulu di bootmon yang ada di rumah ggmon lumayan kan heal gratis bootmonnya ini beda ya sama yang tadi oke gremonnya pengen tidur jadi kita tidur dulu ya oke kita lanjutin lagi tapi ngambil daily daging dulu oh iya dan ngecek saham dulu nih lagi turun nggak ya oh nggak oh ada lagi nih bootmon dan dia ngeliat tiba-tiba ada daging gosong itu tuh terjadi di malam hari gitu ya oke kita bakalan ngawasin kalo malam hari ya gremonnya pengen buang air jadi kita ke toilet dulu ya gini lah kalo main game di gmon ini jangan sampe kalian salah perlakuan kalo pengen ke toilet ya pengen ke toilet kalo kagak ada toilet terdekat ya pake portable potty jangan lupa kalo dia minta makan ya kasih makan kalo pengen tidur ya kasih tidur nah ada tulisan new decode level up ini yang membedakan yang versi PSP sama 3DS decode ini berpengaruh sama penambahan status dari dgmon kita seperti kalian bisa liat nih attack itu 221 dan ada penambahan 15 gitu jadi semakin tinggi decode nya kalian maka penambahan status dari dgmon ini juga bakalan gede dan meningkatkan decode level ini bermacam-macam dengan cara ngurus dgmon kalian bener kemudian ngerekort dgmon lain progress story dan lain-lain oke kita lanjutin story nya lagi kali ini kita belok ke kanan oke ada cutscene si Yuya ngomong sama Niko dan sekarang kita liat tiba-tiba kok Niko terbaring gitu jangan-jangan mereka abis bertarung ya oh iya setiap perjalanan gini kalo ada makanan di pinggir-pinggir gini kalian ambilin-ambilin aja ya kayak yang kemarin Dogo bilang lumayan bisa kalian konsumsi atau enggak bisa kalian jual dan setiap makanan ini itu dia punya efek yang berbeda-beda seperti super veggie ini selain mengatasi rasa lapar juga ada penambahan MP oke sekarang gantian si Niko yang ngajakin bertarung di kolesium nah sekarang kalian bisa lihat ya untuk command nya itu ada full power sama defense di episode sebelumnya kan tidak ada ya karena brand nya itu sekarang udah lebih tinggi gitu nah ini si Yuya si Yuya ini karakternya emang sombong gitu ya mentang-mentang partnernya itu Black War Gremont X X Digi itu apa? di video sebelumnya udah gue jelasin ya tentang macam-macam evolusi dari Digimon kalian bisa cek aja nah ini mah kalahin aja gak apa-apa kok Digimon kalian gak bakalan mati selain pertarungan ini kalian kalah nanti baru Digimon kalian mati nah Digimonnya bangun lagi dan sekarang nama perempuan ini sudah ada namanya Mirei si Mirei ini kalau kalian sebelumnya sudah main game Digimon Ray Digitas Diko si Mirei ini si Mirei ini bakalan ada terus di game setelah ini di game Digimon World Next Order kemudian Digimon Story Cyber Slut dan Cyber Slut Hecors Memory dan memang dia memiliki parternya itu dua berbeda dengan kita dan karakter lainnya yang cuma satu lalu kalau kalian belum tahu si NG Woman sama Lady Devimon ini mereka bisa jogres jadi mastermon disini gak ada ya karena game ini tahun 2013 sedangkan mereka jadi mastermon itu di game Digimon Cyber Slut tahun 2015 untuk pertarungan ini bertarung aja sampai akhirnya habis bisa kalian lihat ada di pojok kanan yang layar atas nah kan gak kenapa-kenapa kan oke sekarang kita ikutin si Mirei jadi si Mirei ini kan dia ngelakuin eksperimen ya ke Digimon kita dan menanyakan hasil dari eksperimen tersebut nah ini pilihannya sama saja ya tiga-tiga-tiganya lalu Mirei menyalahankan kita untuk ke kolesium tapi kan di kolesium itu belum ada NPC-nya ya jadi kita bakalan merekrut NPC-nya nih sekarang setelah ini nih dan kata dia untuk lanjut story-nya lagi prosperity-nya itu musti 5 prosperity ini bisa ditingkatkan dengan cara merekrut Digimon-Digimon lain ke kota nah ini dia si Geogremont Geogremont ini yang bakalan jadi NPC di kolesium oke ini pas banget nih kita bakalan ngeliat pertarungan antara dua evolusi dari Agumon meskipun yang satu Agumon-nya Taichi dan yang satunya lagi Agumon Severs selamat menikmati nah kan dia bilang kalau D itu jadi front desk di kolesium kemudian di tempat ini juga nanti kita bisa nge-recruit si Kabuterimon yang ada di Taichi Jun ini tapi ada waktunya si Kabuterimon bakal ada disini itu sebelum jam 7 jadi kita musti kesini sebelum jam 7 oke kita balik ke kota selamat menikmati selamat menikmati nah ada Palmoni dia pengen ke kota dan bingung dengan penunjuk arah ini jawabannya ke utara atau nor kemudian setelah dari Palmon ini ada Wanyamon Wanyamon ini sebenarnya pilihnya kedua ya kalau yang satu dia bakalan balik lagi tuh kan bisa kalian lihat lalu setelah dari Wanyamon ini ada Dorumon nah ini nih yang membedakan antara versi PSP lagi dengan 3DS kalau di PSP dia gak ada Dorumon si Dorumon ini lagi ngomong sama Yuya dia menceritakan tentang X Antibody ini suatu hari teman-temannya menghilang kecuali dia nah cerita ini tuh sama dengan movie-nya ya kalian bisa cek namanya Digital Monster X Evolution ada kok yang nge-upload di Youtube selamat menikmati oke ini kita foto dulu buat gue jadiin thumbnail ya kita balik lagi ke arah kota oh ada email nih dari Geogremont katanya dia jadi front desk di kolesium lalu ini ada Plotmon atau dalam dubbing inggrisnya itu Salamon nah percakapan dengan Salamon ini sama saja ya mau kalian pilih yang manapun tidak akan berpengaruh oke Geogremontnya pengen ke toilet tapi toiletnya lumayan jauh jadi pake portable body aja sudah jalan lagi yang ke arah kota nah ada Meramont nih si Meramont ini dia lagi mencari bahan namanya itu Green Digi Mushroom dan yang dia butuhkan itu 5 buah oke kita cek dulu ada gak oh baru 1 kita bisa mencari Green Digi Mushroom ini di daerah sini ataupun drop dari battle dengan musuh kalau kita berhasil ngerekrut Meramont nanti si restoran bakalan kebuka oke ada email ini dari Palmon kemudian dari inisial TK nah TK ini si Taichi ya kalian bisa lihat tuh ada bacaannya Agumont kemudian si Palmon tadi dia ngasih semacam aksesoris ya nah ini dia bentuknya itu seperti bunga yang ada di kepalanya Palmon selain ini juga nanti ada bermacam-macam aksesoris yang bisa kalian dapatkan terima kasih telah mencari kumpung lapar ini gue kasih unjuk ya perbedaan kalau kalian makan yang daging sama item yang lain yang tadi udah gue bilang kan nah ini contohnya si Super Veggie kita lihat selain mengatasi rasa lapar juga dia menambah MP oh iya ini startnya juga kemarin lupa gue bilang yang sebelah kan ada Life Happiness Disipline sama Pup nah Life ini nyawa lah ya itu ada 3 kayak yang tadi udah gue bilang kalau misalkan berantem kemudian kalah nah nanti Life-nya berkurang nah kali ini si Monsternya ini udah berevolusi sebelumnya bentuknya itu kan cuman pala badan sama ekor ya ini sekarang dia udah punya tangan sama kaki buat battle kali ini kita bakalan sendirian karena teman-teman kita tadi itu dihalangin sama Black Gabumon dan Black Gabumon si dat kemudian ini 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa! Byeee! Byee! Bye!